Intro Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang kembali kepada rekanan vokan dari Dewan Pengajaran Nasional Indonesia, Dr. Raman Taris Putakaya Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan media Semoga bisa ada menghasilkan sesuatu yang kebaikan hari ini Jadi di bulan baik, di hari baik Kompetensif Kars hari ini saya kembali ditemani oleh di sebelah kanan saya Benda Umum Dewan Pengajaran Nasional Indonesia, Bapak Fais Rikri Lalu di sebelah diri saya, di sebelah tanggungan Sekjen dari Dewan Pengajaran Nasional Indonesia, Bapak Faris Al-Hansu Krisman Lalu Komisi Pengawas dari Dewan Pengajaran Nasional Indonesia, Bapak Faru Kirobani, SHMKM Dan juga ditemani oleh mitra-mitra kami Dari FAP Law School, Bapak Satria Utama Dari Sekjen FAP Law School, Bapak Fahmi Al-Hak Lalu juga dari Direktur Perdanaan Dari LBHD BN Indonesia, Bapak Isat Firman Sa Lalu rekan-rekan lain dari Dewan Pengajaran Nasional Indonesia Selanjutnya hari ini juga kami kehadir kedatangan tamu istimewa Jadi rekan-rekan yang menjadi mungkin perwakilan awal Apa namanya, yang berpindah dari organisasi advokat Yang mungkin statusnya saat ini dipertanyakan atau gaman Nah ini perwakilannya, karena saat ini pertama kita akan umumkan sesuatu Oleh karena yang akan saya bacakan Menyimak 1-2 hari kejadian belakangan ini Lalu terjadinya adanya putusan dari kasasi dari Mahkamah Agung Terkait dengan suatu organisasi advokat di Indonesia Maka kami menyampaikan maklumat Presiden Dewan Pengajaran Nasional Indonesia Atau lebih dikenal dengan BPN Indonesia Mencermati dinamika perkembangan dunia profesi advokat saat ini Di mana adanya ketidakpastian status Kartu Tanda Pengenal Advokat, salah satu organisasi advokat Sehingga berakibat adanya ketidakpastian Statusnya sebagai advokat Serta membuat kekhawatiran, kepastian dalam pembelaan hukum Bagi para pencari keadilan di seluruh Indonesia Dan di semua tingkat pengadilan Maka dengan ini saya Presiden Dewan Pengajaran Nasional Indonesia Menyampaikan maklumat kepada seluruh advokat Indonesia Bahwa Dewan Pengajaran Nasional Indonesia dengan ini Melakukan penyelamatan profesi advokat Dengan membuka krisis senter advokat Dalam rangka perpindahan status keanggotaan advokat Dari organisasi advokat lama Untuk bergabung menjadi advokat anggota Dewan Pengajaran Nasional Indonesia Tanpa dikenai biaya spesial pun Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grill Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini